Intro Baik, Mitra TKTV kita lanjutkan lagi perbincangan kita Ibu tadi tentang MRI sendiri ada gak sih efek samping ketika kita sudah melakukan proses dengan alat MRI ini? Iya, insya Allah tidak ada efek samping ya, beda dengan alat-alat yang memakai X-ray atau sinar X Kan ya apapun pasti ada efek sampingnya ya, tapi kalau MRI insya Allah gak ada Insya Allah gak ada ya, benar-benar tidak ada berdampak apa Iya, iya tidak ada Kemudian tadi Ibu sempat bercerita tentang tadi untuk emperdu ya Ibu Oh iya, iya betul Jadi begini Mas Hadid, sekarang ini banyak sekali kasus-kasus batu emperdu ya Batu emperdu ya Batu emperdu ya Tidak hanya golongan tua, tapi malah anak-anak kemarin saya dapatkan pasien umur 10 tahun Dengan batu emperdu Jadi emperdunya, kantong emperdu itu adalah, emperdu itu gunanya adalah untuk sistem pencernaan Iya Itu terisi batu yang banyak sekali dan setelah dioperasi, berapa coba jumlahnya? 137 batu putir batu di dalam kantongnya Banyak sekali ya? Itu anak umur 10 tahun Masih kecil ya? Iya, jadi dengan MRI ini memang kecanggihannya luar biasa Iya Maka bisa untuk mendeteksi batu emperdu tersebut Tetapi ada suatu persiapan khusus Iya Jadi pasien khusus untuk pemeriksaan MRCP istilahnya MRCP itu singkatan dari Magnetid Resonan Cholangio Pankreaticografi Itu dengan puasa dulu Terpaksa dengan puasa dulu Paling optimal itu 6 jam Puasa lemak terutama Jadi apa sih maksudnya kok pakai puasa lemak Supaya dengan puasa lemak itu kantong emperdu kita itu bisa membuka Nah dengan membuka Maka akan terlihat apa yang ada di dalamnya ini Apakah tumor atau batu Ataukah suatu endapan lumpur yang kristal pasir yang sebelum jadi batu yang besar Itu ada kristalnya Nah itu perlu sekali pemeriksaan MR ini dilakukan Gunanya selain untuk tahu ada tidaknya sesuatu di dalam emperdu dan salurannya Itu dengan diperiksa MRI maka Antibedah yang akan menangani atau para klinisi yang akan menangani menjadi lebih jelas kelainannya Apakah hanya di kantong pedunya saja atau sudah kemana-mana bisa sampai ke usus Ada yang menyumbat di saluran yang menuju ke usus 12 seri Nah ini beda lagi nanti ceritanya Iya nih ibu tentang MRI sendiri ini Jadi sebenarnya MRI ini adalah untuk mendiagnosis Supaya lebih jelas lagi posisi dimana sebenarnya Seber penyakitnya Nah ini pertanyaan yang umum nih ibu mungkin bisa ibu sedikit Kadang-kadang masyarakat kan takut ya ibu ini MRI ini mahal gak sih sebenarnya seperti itu Dan bagaimana prosesnya supaya mereka bisa ke MRI di RSUD muat ini Harus kemana dulu Terus mereka tahu kan biasanya kalau udah pakai alat itu mahal gak sih seperti apa Ibu bisa dibilang seperti itu Sebetulnya kalau masalah mahal tidaknya itu kan relatif ya Dimuarti diperlakukan juga untuk PPJS Jadi PPJS bisa juga Bisa juga bu Pak Bisa ya jadi untuk mendapatkan fasilitas pemeriksaan MRI ini Proses awalnya bu orang mau ke MRI ini Ya tentu saja kalau pakai PPJS kan harus lewat puskesmas Ada resulkan Dan PPK Kita kan PPK3 Ya jadi dari PPK3 nanti mendaftarkan di kontor depan yang muat yang tengah itu Nanti terus kemana nantikan administrasi berjalan Kemudian dikirim ke radiologi Berarti ke radiologi ya Iya radiologi Nah cuma disarankan untuk khusus untuk MR ini Satu hari sebelumnya jangan terlalu capek Jadi supaya pasien bisa tenang Segar ya iya dan disitu bisa request Mas Adi Request siapa ini Bu Jadi karena dung tuman dari alat MR itu kan dung 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 keras ya Nah itu bisa request musik Begitu Bu Ini bisa minta lagu ya Bu Lagu yang dingin kan apa Apa lagu Sampor Sari Apa lagu yang modern Atau apa itu Sebetulnya boleh bu Boleh sedikit tahu Saya jadi penasaran Ada bisa minta lagu itu waktu di dalam Di dalam alatnya itu Atau bagaimana Atau waktu sebelum masuk Kita biar relax Iya Dikasih sesuatu alat Jadi setelah pasien dibaringkan di dalam ruangan Iya Ditanya Mas ini mau Apa Sambil mendengarkan lagu apa Oh saya pengen Campur Sari Ya saya buku tau misalnya itu Nanti operator akan menyetelkan di layar di kontrol tiblenya itu dengan campur Sari Jadi pasien bisa lebih rilek tidak terlalu mendengar dentuman yang keras tadi Jadi sebenarnya ada dentuman keras apa sih Bu Dentuman keras itu apa Iya dentuman yang diakibatkan oleh alat medan manit yang ditimbulkan dari alat tersebut Oke ibu Sejikit saya pengen penasaran untuk Ketika masuk di dalam lorong itu tadi Bu Sebenarnya apa yang terjadi sih Bu Bagi si pasien sendiri itu apa yang terjadi Apakah tidur ataukah Tidur Tidur harus menutup mata Kemudian apa yang terjadi Dan berapa lama Bu itu Bisa 30 menit Setengah jam Setengah jam Tergantung dengan sesuai apa yang dilakukan untuk pemeriksaan tersebut Kalau dengan kontras bisa 60 menit Bisa 1 jam Iya Tapi dengan relatif ini lebih pendek Karena dimuartikan alatnya 1,5 tesla Jadi dengan tesla yang tinggi ini Maka mempersingkat waktu pemeriksaan Jadi bisa 15 menit paling pendek Mungkin 30 Dan bisa 40 sampai 60 menit Supaya enggak bosan dengarkan musik itu tadi Bisa sedikit ada resume sedikit tentang MRI ini Untuk masyarakat Baik Mas Adi Jadi mari Kalau mau melakukan pemeriksaan MRI Maka MRI ini amat sangat banyak manfaatnya Jadi terutama untuk stroke yang tidak terdiagnosis Dengan alat lain Serup dini Kemudian kelainan juga pada tulang belakang Kemudian kelainan di otak Terutama pada kasus epilepsi Belum kita sebutkan tadi Epilepsi atau kasus yang sering pada orang Sering epilepsi sudah tahu ya Ini kejang Epilepsi Nah epilepsi ini khusus Dengan MRI akan terdiagnosis Karena dengan alat lain Tidak bisa angle atau sudut Dari pemeriksaan itu dimainkan Pada alat yang lain Tapi MRI bisa Jadi epilepsi Kemudian pada kasus-kasus yang lain Banyak sekali Jangan lupa diingat bahwa Sebelum masuk ke MRI Maka tanggalkan segala hal yang berbau logam Begitu ATM dan sebagainya Supaya enggak hangus Kamera jam Jadi itu gambarannya Bu dokter ya Jadi terima kasih sekali Ini sudah banyak berbagi informasi Tentang bagaimana MRI ini Dan nanti semoga apa yang tadi kita bincangkan Terpicarakan tadi Bisa bermanfaat bagi pemirsa Yang masih awam Atau yang sudah tahu Atau yang sudah pernah pun Juga lebih tahu lagi tentang MRI ini Baik Mitri Hatia TV Sebelum kita tutup acara ini Ada sedikit informasi dari rumah sakit umum Dokter Muwardi Dimana dalam rangka memperingati hari ulang tahun RSUD Dokter Muwardi yang ke-65 Yang jatuh pada tanggal 1 Januari tahun 2015 Tapi sebelumnya ada banyak kegiatan di sana Yaitu adalah pengobatan gratis Yang dilaksanakan dua kali Yaitu di tanggal 8 November Di Desa Mojokuro kecamatan Sumber Lawang Stragen Dan tanggal 6 Desember 2014 di Alun-Alun Kidul Surakarta Kemudian yang kedua juga ada program operasi bibir sumbing Yang dilaksanakan tanggal 1 November 2014 Dengan target sasaran 25 orang Screening dilakukan pada tanggal 27 Oktober ini Di Ruang Parangkusumo Gedung Nusa Indah Lantai 3 Pada pukul setengah 8 sampai setengah 1 Dan program berikutnya ada Kitanan Masal Yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2014 Dengan sasaran peserta adalah 50 orang Silahkan nanti datang di RSUD Dokter Muwardi Untuk mengkonfirmasi Mulai pukul 8 sampai dengan selesai Dan yang terakhir ada bakti sosial Kornasperosi dan Hari Osteoporosis Dilarangkan pada tanggal 19 Oktober Sebentar lagi Di Taman Balikabang Surakarta Dengan sasaran peserta ada 3.000 peserta Nah itulah rangkaian acara yang akan memberiakan Hari Ulang Tahun RSUD Muwardi Yang jatuh pada tanggal 1 Januari 2015 Pendaftaran dan informasi RSUD Dokter Muwardi Lebih lanjut bisa menghubungi di bagian UMAS Di line telepon 0271 634 634 Ekstensinya 115 Dengan kontak persenaga Ibu Tri Noriani SH Silahkan saja bagi Anda yang tadi ingin bergabung Dengan program-program menjelang ulang tahun RSUD Muwardi Bisa berhubungan langsung ke Dokter Muwardi Ke bagian UMASnya Baik, Mitra TATV akhirnya tuntas sudah Pertemuan kita di RSUD Dokter Muwardi Solusi Sehat Anda Dan saya Aditya Putra Beserta kerabat kerjaan bertugas semalam hari ini Pamit mundur Terima kasih TATV masa kini dan tabel budaya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tenangkanlah isi hatiku Tenangkanlah isi hatiku Bila cinta tak mengatakan kita Bila kita tak mungkin bersama Ijinkan aku tetap menyalah imamu Sayangku Tenangkanlah isi hatiku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih